SMA Muhammadiyah 8 kisaran bersama Majelis Pembinaan Kader Gelar Kegiatan Baitul Arkom yang diikuti 43 peserta yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan yang dilaskanakan di Aula SMA Muhammadiyah 8 kisaran digelar selama 2 hari. Acara diawali dengan pembukaan dilanjutkan prites, kontrak belajar dan orientasi kemudian dilanjutkan materi-materi untuk penguatan paham ideologi kemuhammadiyahan dan kegiatan outbound sebagai wahana pembentukan strategi dan motivasi bagi peserta. Kegiatan Baitul Arkom ini kan Pak, tidak sesuai dengan sistem pengadilan Muhammadiyah tahun 2007, kemudian di April jadi tahun 2015, yaitu kulit-kulit terbaru yang profesional, latihan mudere. Sehingga penataan kelas, liatur disebabkan dengan sebaiknya, kemudian ada kegiatan sholat malam untuk pembina keimanan, sholat wajib tertib di gating, tertib waktu, di awal waktu, tertib tempat, tempatnya di masjid, tertib cara-caranya berjamanan. Di samping itu juga ada kegiatan outbound, yang mana disitu pembentukan karakter building, strategi building, kemudian pembentukan motivasi building, sehingga peserta itu akan nyaman dan senang karena mereka akan mendapatkan hal-hal baru yang sebelumnya belum mereka dapatkan. Jadi peserta yang tidak lulus dan perseratan ini sesuai SPN kita sangat ketat. Jadi seluruh materi, baik ibadah wajib, materi utama, materi pokok, ataupun materi yang mematang belokan itu 100 persen harus dihadiri. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris PDM Asahan Yusuf Sinambelah, Ketua dan Sekretaris Pada Asahan, Sekretaris Majelis Dik Dasmen, Kepala Sekolah dan Peserta Baitul Arkom. Tim TVMU mencerahkan dari Asahan Sumatera Utara. Sampai jumpa di video selanjutnya.